Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Jumpa lagi dengan Guru Gabut Kali ini saya akan mengulas pertandingan antara Andreseron melawan Jinlus Pada acara simultan tahun 1929 Dalam pertandingan ini sangatlah unik dan begitu cantik Karena berakhir dalam 8 langkah saja Dan dimenangkan oleh Andreseron Dalam pertandingan ini Andreseron memegang putih dan Jinlus memegang hitam Baiklah langsung saja ya kita lihat bagaimana pertandingannya Pertama putih memulai dengan pion E4 Dan hitam membalas dengan pion E5 Kemudian putih menggerakkan kuda G1 ke peta F3 Memberikan tekanan pada pion hitam E5 Lalu hitam membalas dengan kuda bergerak ke peta C6 Memberi bala bantuan pada pion E5 yang ditekan oleh hitam Lalu putih membalas dengan gajah ke peta C4 Pembukaan Italia Gajah ini bertujuan menekan peta F7 atau sayap raja Lalu hitam membalas dengan pion D6 Memberi bala bantuan ke peta pion inti E5 Dan putih menggerakkan kudanya ke C3 Mengembangkan serangannya ya Kemudian hitam menggerakkan gajahnya ke peta G4 Mengepin kuda dan agar tidak bisa bergerak Sekaligus mengincar menteri putih di peta D1 Kemudian putih membalas dengan menggerakkan pionnya ke peta H3 Mengusir gajah Dan gajah hitam bergerak ke peta H5 Nah disini yang menarik Pada saat langkah alatab ini Pada langkah ini ya Putih itu menggerakkan Kudanya kuda F3 Itu digerakkan untuk memakan pion E5 Pion inti Nah disini Tujuan putih adalah Memancing atau menggoda hitam Untuk memakan menteri ya Dan Pancingan itu berhasil Dan hitam membuat blunder Dengan memakan pancingan tersebut Jadi di langkah ini Jenlus memakan menteri di D1 Nah tentu saja Putih tidak menginyakkan kesempatan ini Dan langsung menyerang pion F7 dengan gajahnya Skak seperti ini Hitam tidak punya langkah lain Dan terpaksa Raja hitam harus mengungsi ke peta E7 Seperti ini ya Dan tentu saja Putih mengakhiri permainan ini Di langkah ke-8 ini Dengan sangat cantik dan indah Dengan menggerakkan gajah J3 ke peta D5 Skakmat Sungguh pertandingan yang sangat indah Dan cantik sekali Coba kita analisis Jika hitam tidak makan menteri Kita analisis ya Apa yang akan terjadi Nah pada langkah ini Nah pada langkah ini Seandainya Jenlus Tidak makan menteri Dan Jenlus ini Memakan kuda Dengan menggunakan Kuda hitamnya ya Jadi kuda hitam C6 Pukul kuda putih E5 Seperti ini Tentu putih akan menjawab dengan Menteri pukul gajah H5 Dan hitam akan memakan gajah gratisan Di C4 Nah disini Hitam akan unggul Satu perwira Ini yang akan terjadi Jadi sebenarnya pancingan dari Andre Ceron ini juga Banyak resikonya ya Ini sama-sama melakukan blunder Tapi blunder yang fatal Dilakukan oleh pihak hitam Yaitu Jenlus Dia terlalu napsu Ingin mendapatkan menteri Dan hasilnya Bisa kita lihat Hasilnya adalah Menyedihkan sekali ya Hasilnya Kemenangan Dimiliki oleh Iak putih Dengan 8 langkah Sangat cantik Dan indah sekali ya Baiklah Insan Satur Begitulah pertandingan Yang sangat cantik Dan seru Antara Andre Ceron Dan Jenlus tadi Mudah-mudahan Dapat memberikan hiburan Pada Insan Satur semua Terima kasih Salam kena nasumus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh